Halo selamat sore sobat kita semua masih bersama saya di channel Kang Arief Pantau channel yang membahas informasi seputar dunia burung salam satu hobi oke teman-teman semua pasti masih inget ya dengan burung yang baru saja kita ambil tadi ya entah videonya ini upload atau tayang kapan pada video kali ini kita akan mengembalikan burung anakan burung gereja ya yang barusan kita ambil setelah kita rawat ya beberapa jam ini jadi ada beberapa yang masih kita pertahankan alias kita rawat ya yaitu yang sudah keluar bulu larnya yang terlihat hitam-hitam ini dan yang masih bayi banget ya atau kecil banget yang berwarna merah ini akan saya kembalikan nah apakah memang burung gereja ini mau merawat lagi ketika sudah kita ambil lalu dikembalikan ke sarangnya lagi nah biasanya sih mau ya biasanya sih mau coba nanti kita lihat ya apakah memang benar-benar mau atau sebaliknya tapi menurut prediksi saya dan beberapa pengalaman saya untuk burung gereja ini tetap mau ngeloloh ya nah ini tadi yang 3 ini yang terakhir kita dapatkan sudah keluar bulu larnya semua dan 4 sebetulnya ya yang ini ada 4 ya yang ini 1 cuma ini nanti kita akan gabung jadi 1 sama anakan burung yang 3 ini ya jadi yang kita ambil cuma 3 ekor yang sudah keluar bulu larnya nah seperti apa keseruannya mari saja kita ikuti videonya oke jadi kita bawa sama wadahnya ya biar enak gitu bawahnya ya jadi tadi saat itu mancat disitu ya burung ini berasal dari situ dan di beberapa video saya yang kemarin-kemarin sih kita tuh ada disitu ya di tengah-tengah itu nah itu sekarang kita akan kesana lagi untuk mengembalikan anakan burung gereja yang jumlahnya 4 ini ya awalnya ini 3 cuma yang 1 ini kan notatenya masih belum keluar ya bulu larnya jadi sekalian biar dilolos sama indukan yang punyanya ini nih ya yang 3 ekor oke kita sudah ada di lantai 2 ya jadi kalau yang atas ini lantai 3 ya tapi saya dibilang lantai paling atas ya ini kita matikan kamera dulu karena ini pegangnya juga susah ya kita yang satunya pegang ini yang satunya pegang kamera ya jadi kita matikan dulu kamera nanti kalau setelah sampai atas baru kita nyalakan lagi oke sekarang sudah sampai atas ya nah jadi burung ini mau kita kembalikan ke asalnya nanti insya Allah saya akan panen lagi jadi di usia ya kurang lebih kalau bulu larnya sudah mulai pecah berarti kurang lebih di 3-4 harian lagi ya oke langsung saja kita panjat gentengnya ya kita hitung dulu nah berarti di lubang yang itu ya karena kalau kita salah tentu saja kita harus jalan lagi dan jalannya tuh agak susah sih secara kita di genteng yang posisinya miring ya nah ini tepat sekali ada di lubang ke coba kita cek dulu barangkali nanti salah memasukkan lubangnya ya enggak ada sarangnya disitu kita taruh burung malah enggak kerawat kayaknya yang ini deh yang ini nih kayaknya karena sudah satek semua oh iya bener ini ada tempatnya apa enaknya kita coba lihat dulu ya untuk mastiin bahwasannya kita tuh tepat di dalam sarangnya nah ini nih satu ekor ya atau langsung semuanya langsung semuanya juga enggak apa-apa sih oke kita ambil dulu nah ini sudah kita pegang dan wadahnya saya buang ke bawah ini ada empat ekor dan akan kita kembalikan lagi ke asalnya nanti ke depannya atau tiga sampai empat hari ke depan kita akan ambil lagi ada empat ekor disini kita punya tabungan disini ya kita coba lihat kali ya nah kelihatan gak kelihatan gak ya mudah-mudahan ini posisinya benar kalau pun tidak benar nanti biasanya sih ditata indukannya ya oke sekarang kita tinggal nah sudah kita taruh sini ya nah kalau dari atas tuh seperti ini ya jadi disini ada tiga kubah masjid ya satu dua sama yang indukannya satu yang ada disini nih tadi tempat kita menaruh burung anakan anakan burung geja maksudnya mohon maaf yang kita taruh di lubang ke delapan kalau satu dua tiga empat lima enam tujuh iya betul ke delapan dari kiri ya sekarang kita akan coba pantau dulu ya barangkali kita nemuin momen dimana indukannya tuh kembali lagi ya untuk melolong anaknya alasan kenapa saya kembalikan lagi ya karena usianya sih belum mumpuni ya untuk kita lolos sendiri mengingat burung geja ini punya karakter yang super aktif jadi kalau misalkan kita lolosnya dalam skala atau jumlah yang banyak ini biasanya kita kewalaan ya atau kerepotan sampai ngos-ngosan ya teman-teman jadi untuk adegan seperti ini jangan ditiru karena ini tinggi banget ya saya berkirakan untuk tingginya ini di 30 meteran lah ya mungkin 30 meter jadi jangan ditiru ini bukan permainan sih nah sampai-sampai kelihatan tuh ini burung saya nih nah itu tuh jadi itu rumah saya dan ini masjidnya makanya saya sering lihat anakan burung gereja ada disini ya ya dari tadi ini kita nggak nemuin sama sekali ya burung gereja alu lalang disini biasanya sih ada atau sering beralu lalang disini tapi ini kita nggak nemuin sama sekali saya memang lagi apa sih istilahnya cari makan di luar gitu atau bagaimana sih saya kurang paham ya tapi biasanya kalau sore seperti ini nih sudah mulai kembali dan banyak tuh beralu lalang disekitaran disini ya mungkin sampai disini dulu ya untuk vlog kali ini meskipun kita tidak menemukan indukannya yang kembali lagi kesini tapi saya yakin sekali nanti ada indukan yang mau loloh burung gereja yang kita kembalikan nah kenapa saya yakin banget seperti itu karena di beberapa kasus ya ada burung gereja yang diambil anakannya kemudian si pengambil ya atau si pemelihara burung gereja ini merasa kerepotan pemelihara burung anakan burung gereja maksudnya nah ini dia punya cara ditaruh sangkar dan sangkarnya pintunya selalu dibuka dan ditaruh di deket-deket sarang yang tadinya diambil seperti itu caranya ya dan terbukti banyak yang masih mau ngeloloh ya oke cukup sampai disini dulu terima kasih untuk semuanya jangan lupa untuk tinggalkan like komen ataupun subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat beraktifitas kembali salam satu umi selamat menikmati terima kasih